Nama saya Resuli, marga saya Lubis. Memang sejak kecil ayah ibu saya mengajarkan 5 rukun Islam. Yang pertama itu mengucap dua kalimat sahadat. Sejak kecil saya sudah dihidup puasa, sejak kelas 1 SD. Jam 2 pagi, saya bertemu dengan Yesus. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya saya ucapkan kepada sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah sahabatku muslim semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video adu mekanik. Yaitu antara seorang yang mengaku sebagai seorang yang murtad. Dia ini adalah pendeta Risuli Lubis. Dia ini bersaksi mengatakan dia ini dulunya beragama Islam ya. Jadi saya baru tahu kalau dia ini dulunya mengaku beragama Islam. Tapi kita nggak tahu yang sebenarnya dia ini dulu beragama Islam atau asli Kristen dari lahir ya. Kita tidak tahu ya. Nah, dan yang satu adalah seorang mu'alaf yaitu aktor laga yaitu Willy Dosan. Nah mungkin di antara kita sudah pernah tahu siapa beliau ini ya. Jadi beliau ini adalah dulu seorang aktor terkenal. Dia ini terkenal di era 80-an ya. Nah, lalu bagaimana kisah sengkapnya dari seorang yang murtad katanya dan dari seorang mu'alaf. Ini betul-betul seorang mu'alaf ya. Nanti beliau akan bercerita bagaimana beliau kok bisa masuk Islam. Nah, kita simak saja videonya ini dari murtadin dulu ya. Yaitu pendeta Risuli Lubis. Saya mau saksikan saudara, mungkin ada yang belum tahu secara jelas nama saya. Nama saya Risuli. Marga saya Lubis. Pasti orang Indonesia tahu kalau Lubis itu mayoritas muslim. Memang sejak kecil ayah-ibu saya mengajarkan lima rukun Islam. Yang pertama itu mengucap dua kali masahadat. Assadu'illah ilah ilah illallah wasadu'enam muhammad ar-rasulullah. Jadi kalau orang membuat-buat itu nggak pasti mengucapkan. Jadi ada Tuhan selain Allah dan Muhammad lah sesuatu yang itu selain Allah. Yang kedua sholat. Lima waktu sehari semalam. Ya, itu saya lakukan saudara. Yang ketiga, kuasa bulan Ramadan. Sejak kecil, saya sudah dididik kuasa. Sejak kelas 1 SD. Sudah dididik kuasa. Jadi, sahur jam tengah 4. Ya, buka jernam. Kalau di kampung Bedung. Ada kampung tertentu kentong. Yang bunyi tong-tong. Karena sekarang sudah jaman teknologi. Biasanya di televisi. Nah, jadi pendeta Risul Lubis dia ini mengatakan dia ini dilahirkan dari seorang muslim. Dan sejak kecil dia ini diajarkan sholat dan juga puasa ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Terus, saudara, waktu saya usia 20 tahun. Saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam. Ya, yang boleh dikatakan 80 persen itu mengajarkan tentang Al-Quran, saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi, itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang gak benet. Akhirnya saya ramor, rampuh sepeda motor, saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Golga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten. Bukan. Ini jauh, saudara. Bisa 3 hari 3 malam. 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe. Ketempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru, sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Yang beli tentara. Karena waktu itu tentara itu saudara punya kuasa yang luar biasa. Jadi, polisi-polisi gak berani ya. Hanya-hanya surat-surat. Nah, jadi pendeta Rizulubis, dia ini mengatakan ketika dia ini lulus dari sekolah Muhammadiyah. Ini sekolah khusus umat Islam ya. Jadi, di sini diajarkan akhlak, diajarkan mengaji. Jadi, pokoknya diajarkan kebaikan lah. Dan diajarkan nilai-nilai keislaman. Tapi dia ini setelah lulus pekerjaannya mencuri merampok dan mencuri sepeda motor lalu dijual ke luar daerah. Dan yang membeli adalah seorang tentara ya. Ini kata dari pendeta Rizulubis. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Jadi, sepintar-pintar Tupai Ropat, sekali-kali ketangkap, saya dihukum saudara waktu itu setahun sepuluh bulan di penjara Labuan Rumpu Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu, kamu pergi saja dari tempat itu. Saudara, saya di Jakarta. Di Jakarta, cari kerjaan sana-sini gak apa. Nah, jadi dia ini setelah mencuri, dia ini ketangkap dan di penjara, lalu ketahuan. Dan orang tuanya mengusir dia ke Jakarta. Kita lanjutkan ya. Jadi, saya minum segelas tanpa darah, 5 gelas, negera darah, 3 gelas, marah-marah, 4 gelas, tumpah darah ya. 5 gelas bisa masuk ke Jakarta. Ya, saya bilang sama seseorang ya. Saya bilang, saya udah lama di sini, 3 minggu. Udah gak dapat kerja, gak akan pun sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang, saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong. Ya, di mobil-mobil pribadi, baikpun dibaca. Saya pikir, untuk hal seperti ini, hal wajar. Karena di sana juga saya sudah punya nyali ya. Sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi, saudara, singkat ceritanya. Rampok sana-sini, sana-sini. Ini masih kelas jalanan ya. Ketangkap, masuk penjara. Ketangkap, masuk penjara. Nah, akhirnya, semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya, levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah, saudara. Jadi, kita tanya. Kau pakai apa? 363 kau? 362. 365 kau? 376 kau ini. Bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita tahan selain. Bagaimana kalau nanti keluar, kita jangan sampai ketangkap. Begitu. Jadi, kuliahnya di dalam, saudara. Jadi, orang masuk penjara itu bukan makin berubah ya. Loh, saudara. Tapi, tahun 1996, jam 2 pagi, saya bertemu dengan Yesus. Nah, jadi dia ini setelah melarikan diri ke Jakarta, ternyata dia ini masih melakukan itu ya, merampok, mencuri, dan dia ini masuk keluar penjara. Dan tiba-tiba, pada jam 2 pagi, dia ini ketemu dengan Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Jadi, dia ini jam 2 ketemu dengan Tuhan ya. Tiba-tiba ceritanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Itu saya bilang Yesus. Kalau engkau benar-benar Tuhan, ubah hidup saya. Supaya saya betul-betul dapat ya, berubah. Ibu saya, pertama kali tahu saya percaya Yesus. Saudara, saya pulang kampung. Ibu saya bilang, kau kapir, kau, kok bisa kau jadi Kristen. Saya ceritain sama dia, bagaimana Yesus menjama saya, melawat saya. 7 tahun saya berdoa buat ibu saya. Ibu saya percaya Yesus. Ayah saya percaya Yesus. Adik saya percaya Yesus. Haleluya. Nah, itulah akhir cerita dari pendeta Rizuli Lubis. Jadi, setelah dia ini pulang ke kampung halamannya, dia ini mengabarkan kepada ibunya, bapaknya, dan adiknya. Dan mereka percaya Yesus mengikuti apa yang diakini oleh pendeta ini setelah dia ini bermimpi bertemu dengan Tuhan ya. Nah, itulah sedikit cerita dari pendeta Rizuli Lubis. Nah, kira-kira disini ada suatu keanehan nggak dari cerita pendeta ini? Nah, sahabatku semua bisa menilai sendiri ya bagaimana kesaksian dari dia ini. Nah, dan berikut adalah kisah mu'alaf dari Willy Dosan. Ini betul-betul cerita asli ya, bukan cerita tipu-tipu. Nah, berikut videonya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dari Willy Dosan ini ternyata adalah orang Mongol ya. Jadi, Mongol itu ini menurut Willy Dosan adalah seorang yang beragama Islam. terima kasih. Nah, jadi ternyata Willy Dosan ini sejak dulu sudah tidak makan babi ya. Jadi, dia mengatakan ini mungkin awal dari Hidayah. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini kan bukan muslim, tapi dia langsung bisa dan lancar. Nah inilah tanda-tanda hidayah ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.